Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam beliau tinggal di daerah Palestina dan bertetangga dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sesudah diangkat menjadi Nabi beliau ditugaskan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah di negeri Sodom, sebuah negeri yang penduduknya sangat durhaka dan juga sesat. Kaum Sodom tidak hanya menyekutukan Allah, mereka juga memiliki moral yang sangat tidak baik. Mereka menikah dengan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan padahal takdir manusia adalah menikah dengan lawan jenisnya yaitu laki-laki menikah dengan perempuan. Tugas Nabi Lut sangatlah berat, beliau harus berdakwah kepada kaum yang telah menyimpang dari takdir mereka. Pikiran mereka sudah terbolak-balik dan mereka tidak merasa bersalah melakukan perbuatan dosa itu. Nabi Lut memberikan nasihat yang baik melalui dakwah-dakwahnya, tetapi kaum Sodom tidak mau menerimanya dan mengejek Nabi Lut. Jika Nabi Lut mengingatkan akan adanya hari pembalasan serta azab dari Allah SWT mereka malah menantang agar segera mendatangkan siksaan Allah itu. Kesedihan Nabi Lut semakin mendalam, karena bukan hanya umat beliau yang menentang tetapi istrinya pun malah mengikuti orang-orang sesat dan keji itu membantu mereka menentang dakwah beliau. Pada suatu hari Nabi Lut didatangi dua tamu yang sangat tampan, istri Nabi Lut sangat gembira dan ia segera menemui kaumnya untuk memberitahukan hal itu kepada mereka, mendengar berita itu semua orang kegirangan, mereka saling berebut untuk mendapatkan dua pemuda tampan itu. Maka berbondong-bondonglah orang-orang menuju rumah Nabi, mereka berteriak keras kepada Nabi Lut agar mengeluarkan kedua tamunya yang tampan itu. Nabi Lut yang dilisah akibat teriakan warga Sodom mencoba untuk menyadarkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang tidak baik atau tercelah. Namun sayangnya apa yang dilakukan Nabi Lut itu sia-sia karena mereka tetap meminta untuk menyerahkan tamunya. Di saat yang denting itu, tiba-tiba kedua tamu Nabi Lut mengatakan bahwa sebenarnya mereka adalah utusan Allah. Kedua tamu itu menyarankan agar Nabi Lut untuk tenang dan meminta Nabi Lut sekeluarga beserta pengikutnya untuk meninggalkan negeri Sodom di malam hari. Kedua utusan Allah itu juga meminta Nabi Lut dan pengikutnya untuk tidak berpaling melihat ke belakang. Dan akhirnya Nabi Lut sekeluarga pergi melalui pintu belakang. Ketika menjelang pagi, para pendukuk yang sudah tidak sabar menunggu tamu Nabi Lut keluar, mencoba mendobrak pintu rumah beliau. Mereka bersorak ke jiragan karena melihat kedua pemuda itu masih ada di dalam rumah. Tetapi maksud mereka untuk membawa kedua pemuda tampan itu sirna, karena tiba-tiba sepasang mata mereka tidak dapat melihat lagi, mereka diazab oleh Allah hingga menjadi buta. Keesokan paginya, datang lagi azab Allah yang lain yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat juga dihujani dengan batu besar yang banyak sehingga tidak ada satupun yang selamat. Nabi Lut bersama istri dan kedua anaknya mendengar gemuruh hancurnya negeri Sodom, mereka terus berjalan tanpa berani menoleh ke belakang namun istrinya tergerak hatinya untuk menoleh ke belakang, maka istrinya seketika berubah menjadi batu dan hancur bersama penduduk negeri Sodom. Terima kasih telah menonton!